Halo semuanya, jadi di video kali ini aku menge-review produk Victoria's Secret Pasti kalian udah tau produk apa yang akan aku review, yep betul sekali aku akan review produk Aqua Kiss, nah ini tuh lumayan banyak banget ya nanya-nanya, sama aku Aqua Kiss itu tuh aromanya lebih ke seger kah, atau lebih ke manis atau dia bener-bener kayak purely seger, nah kalau kalian penasaran langsung aja kita mulai ke videonya. Oke jadi ini Victoria's Secret Aqua Kiss nya yang udah aku beli, pasti kalian kalau misalnya udah nonton vlognya tuh waktu itu aku beli satu misis doang, dan ini dia si body mist nya, kalau misalnya kalian lihat warnanya bener-bener kayak biru laut banget jadi emang menunjukkin ini tuh seger yang kayak kita lagi ada di vibes vibes ocean gitu. Yang pertama aku akan bahas dulu dari packaging dan juga desainnya, kalau misalnya dari packaging ini nggak terlalu berbeda jauh, ini kayak Victoria's Secret body mist pada umumnya, tutupnya tuh gold tulisannya di sini juga listnya hitam, dan untuk nuzelnya juga dia nggak berbeda jauh banget. Nah di bagian bawah sini nih ada logonya, pokoknya kalau misalnya ada di buka, ini berarti 12 bulan expirednya. Terus di bagian depannya ini, dia warna biru juga Aqua Kiss nya, terus isian dalamnya pun juga sama warna biru, tulisan Victoria's Secret dan Aqua Kiss nya itu warna putih, jadi hampir semua tulisannya itu perpadu antara biru dan putih. Cuman di bagian bawah ini kalian bisa lihat ada tulisan fragrance mist, terus dia 250 mili, ini warna hitam tulisannya. Ada tulisannya cool waters, bright daisy, sama make a splash. Nah ini aku bilang kalau misalnya kalian beli di counter, itu udah pasti produknya original. Table-nya itu tulisannya ini Victoria's Secret fragrance mist Aqua Kiss, pelangi badan, tarapakainya diproduksi, diimpor. Nah ini tanggal keadaan warsanya itu tanggal 17 bulan 8, 2023. So ini adalah packaging tahun 2020. Kalau misalnya kalian notice, sebenarnya Aqua Kiss ini dulu packagingnya kayak lebih simple. Kalau yang ini lebih cantik aja sih, soalnya tuh ada pattern-patternnya. Nah pattern-nya Aqua Kiss itu tuh bener-bener kayak pattern-nya Ocean aja, simple. Kalau misalnya kalian notice, contohnya itu kayak Coconut Passion. Nah Coconut Passion itu belakangnya kayak pohon-pohon kelapa. Nah kalau misalnya Aqua Kiss ini, dia laut-laut kayak gini. Nah kalau misalnya kalian notice, kenapa B-POM-nya NE. Jadi NE itu artinya itu dia produk dari Amerika. Tanggal keadaan warsanya ada. Dan ini juga ada barcode-nya di sini. Nah kalau misalnya kalian scan barcode-nya, nanti bakalan keluar si produk Victoria's Secret ini. Terus juga tadi kayak aku bilang, warna cairannya itu biru muda. Jadi dia emang ngikutin sama warna Aqua Kiss-nya. Nah sekarang kita akan breakdown ke aromanya. Jadi aromanya itu, kalau misalnya kalian lihat tadi di bagian belakang cuma dibilang co-water sama ada bright daisy. Nah kalau misalnya kita lihat lebih detail, itu dia ada sea notes pertama yang ada di laut-laut. Misalnya kayak segernya, terus juga asinnya laut. Pokoknya kalian bakalan ngerasa vibes di laut banget. Kalau kalian tahu, di Bed and Body Works ada saltwater breeze. Sebenernya nggak bisa dibilang terlalu mirip sama Aqua Kiss. Cuman kurang lebih dia ada sea notes-nya juga. Jadi vibes-nya mirip, tapi nggak yang bener-bener exact kayaknya sama. Terus lanjut, dia ada bunga fresh-nya. Terus juga ada aloe vera. Lebih ke seger yang melembabkan gitu. Terus lanjutnya ada bunga daisy. Terus juga ada sweet notes. Sweet notes ini mungkin kayak candy segitu ya, manis-manis pokoknya. Terus dua terakhir itu ada bunga, ada plum blossom, sama ada bunga chamomile. Kalau misalnya kalian udah lihat tadi ingredients-nya lebih detail tuh, aroma-aromanya ada apa aja, notes-nya. Pasti kalian bakalan mikir aroma yang paling pertama ini pasti floral, karena rata-rata semuanya dominan sama bunga-bunga. Yap, betul banget. Kalau misalnya kita breakdown dari made accords-nya, yang pertama itu adalah wangi aroma floral. Jadi bunga-bunganya lumayan dominan banget di sini. Yang kedua adalah wangi aroma merin. Merin ini lebih kayak ke wangi-wangi notes lautan-lautan gitu, yang kayak segar-segar, terus pokoknya fresh banget. Dan yang ketiga itu adalah aromatik. Aromatik di sini tuh bukan yang bener-bener kayak aromaterapi yang kayak bed and body works, atau yang kalau misalnya kalian ke tempat-tempat aromaterapi yang mungkin wanginya somehow itu kayak annoying banget. Nggak di sini kayak menyegarkannya lagi aja. Terus yang keempat itu ada aroma sweet, aroma sweet di sini tuh tadi ada di sweet notes. Kalau kalian lihat, dia tetap masih ada hint manis, tapi bukan yang manis dominan banget, yang somehow kayak coconut patient, atau yang kayak pure seduction, gitu. Nggak. Manisnya tuh sedikit banget, walaupun Victoria's Secret itu emang nggak bisa lepas dari aroma manis. Cuma untuk aqua kiss ini menurutku tetap lebih dominan tuh wangi-wangi segernya. Terus selanjutnya ada aroma green, terus juga ada aroma aquati, salty, dan juga ada aroma herbal. Jadi di sini tuh bener-bener menurutku hampir dominan notesnya itu aroma segar, kayak ocean vibes banget sih. Karena ada wangi aroma salty-nya juga, terus ada aroma marine, green, terus juga tadi kalian lihat ada herbal aromaterapi. Jadi wanginya tuh cocok banget buat kalian yang nggak terlalu suka aroma manis. Jadi kalau kalian yang suka aroma segar, terus wangi aroma floral, kalian pasti bakalan suka sama aqua kiss, karena di aqua kiss ini tuh nggak ada sama sekali aroma fruity-nya. Mungkin beberapa dari kalian nggak terlalu suka sama aroma fruity. Nah, ini cocok banget, karena kalau misalnya aroma-aroma yang lain tuh masih ada hint-hint fruity-nya. Aroma yang paling segar diantara semua aroma Victoria's Secret, especially buat yang versi TMC kayak gini, adalah aroma aqua kiss. Sisanya tuh masih ada hint-hint manisnya yang lebih dominan dibandingkan si aroma segernya. Nah, terus buat kalian juga yang nanya, apakah si aqua kiss ini tuh ada lotion-nya? Aqua kiss ini tuh ada lotion-nya juga, dan desainnya pun juga simple. Oke, kalian lihat foto di sini. Terus juga kalau misalnya kalian notice, kan biasanya tuh ada aroma-aroma lain atau versi-versi lain kayak noir, terus yang barunya ada sun kiss. Tapi kalian lihat deh, aqua kiss itu jarang banget ada, kayak misalnya kalian jarang banget liat aqua kiss yang first aid, aqua kiss yang sun kiss. Aku nggak tahu kenapa, aqua kiss itu jarang banget. Yang paling sering itu pure seduction, velvet, terus love spell, bare vanilla, sama coconut patient, kayak gitu-gitu doang. Maksudnya kalau yang aqua kiss itu lumayan jarang. Jadi kalau misalnya aqua kiss, kalian mau cari yang varian-varian lain tuh biasanya, itu adanya dulu banget, kayak varian yang lace, terus gravity. Kalau untuk shimmer tuh aromanya exactly sama banget sama si versi TMC. Cuma bedanya ada tambahan glitter atau nggak. Jadi kalau misalnya kalian mau beli aqua kiss, untuk sekarang-sekarang ini, kalau nggak versi TMC, versi shimmer. Cuma dua itu doang yang aku tahu. Karena sisanya tuh nggak ada lagi yang versi si aqua kiss. Karena emang aqua kiss ini sekali lagi tuh jarang banget. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin karena peminatnya nggak terlalu banyak, mereka lebih nonjolin yang bezelernya, kayak bare vanilla, pure seduction, velvet, terus love spell, dan juga coconut patient. Jadinya yang ini tuh agak terbelakangin banget, jadi kayak ter-underrated gitu. Cuma menurutku ini adalah aroma yang paling seger dibandingkan teman-teman yang lain. So kalau kalian mau, kalian bisa beli ini. Kalau misalnya di counter, sekarang tuh harga udah naik karena pajak juga naik. Jadinya harga normalnya tuh kalau aku nggak selinget Rp329.000 atau Rp299.000 aku lupa. Tapi kalau misalnya kalian beli di online, kurang lebihnya tuh harganya masih di Rp170.000 sampai Rp185.000. Jadi kalau misalnya kalian nggak buru-buru banget untuk beli body miss, ditunggu aja kalau misalnya nanti Victoria's Secret ada promo, biasanya sih mereka promo kayak waktu aku beli itu Rp149.000 atau buy one get one gitu aku lupa. Cuma itu harganya masih worth. Cuma kalau misalnya kalian buru-buru pengen beli, kalian bisa cari di e-commerce karena di e-commerce itu lumayan banyak banget yang jual aqua kiss. So ya, segitu dulu video aku hari ini. Ini review singkat banget. Aku ngejelasin tentang si aqua kiss. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys sama next video. Bye!